Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali update terenakan memberikan informasi Dari Pro Liga 2024 edisi Palembang Jumat 10 Mei 2024 Dimana pada hari ini Di pertandingan kedua Jakarta Bin berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro Dalam laga tersebut Jakarta Bin kembali menyalah Dan berhasil Mengalahkan Pertamina Enduro Dengan 3-0 Yakni 25-17 25-21 Dan 25-20 Dengan kemenangan tersebut Berarti Jakarta Bin Berhasil menyapu bersih Seluruh pertandingan Di minggu ketiga edisi Palembang ini Setelah kemarin berhasil Mengalahkan Jakarta Elektrik PLN Dengan skor 3-1 Bukan itu saja Dengan kemenangan ini Dari hasil 5 kali laga Jakarta Bin berhasil Menyodok ke posisi kedua Dengan Poin 10 Hasil 5 kali main 3 kali menang Dan 2 kali kalah Sedangkan Pertamina Enduro Yang awalnya menempati posisi kedua Harus turun Ke posisi ketiga Dan posisi keempat Ditempati BJB Tanda Mata Ini 3 klub ini sudah Atau 3 tim ini sudah 5 kali pertandingan Sementara di posisi pertama Saat ini masih ditempati Jakarta Popsi Pupolwan Dengan poin 11 Hasil 4 kali main Ini belum terkalahkan Popsi Pupolwan Dan perlu kita ketahui Bersama bahwa Popsi Pupolwan yang memberikan Perlawanan berarti kemarin Hanyalah Jakarta BIN Skor 3-2 Yang lainnya Popsi Pupolwan Mengalahkan lawan-lawannya Dengan skor telak 3-0 Ini kalau kita lihat Pertandingan Dua hari berturut-turut ini Di Jakarta BIN Semakin kompak Defensinya juga Resipnya juga Sudah lumayan bagus Sudah menyatu Semua diantara pemain Yang Kalau saya pribadi Saya tekankan Jika perlu siapa yang Mencetak poin tertinggi Yang penting Kerjasama tim Yang bagus Tetapi meskipun begitu Tiga trio ini Yakni Kesauna Mega Kenya Ini sangat luar biasa Tidak ada yang terlalu Menonton dalam Perolehan poin Saling berburu ketiganya Itu menandakan bahwa Trionya Di Jakarta BIN Ini sangat luar biasa Dan sudah Semakin menyatu Sudah semakin Menemukan Kemistri mereka Dalam pertandingan ini juga Perlu dicatat Bahwa Megawati Menjadi Penentu Atau penutup Pertandingan Di set ketiga Dengan Spai Kerasnya Yang tidak bisa Diblok Dan gagal Dibendung oleh Jakarta Pertamina Enduro Di minggu keempat nanti Akan dilangsungkan Di Gresik Gresik Petro Kimia Dan Satu kali Kayaknya Pertandingan Di situ Jakarta BIN Dimana akan Berhadapan dengan Gresik Petro Kimia Sendiri Kita harapkan Di pertandingan Terakhir nanti Jakarta BIN Semakin Menyalah Semakin Mantap Dan bisa terus Meraih kemenangan Untuk Bersaing Di empat Besar Karena Kalau saya Prediksi Ini ada Empat Tim ini Yang berpeluang Masuk ke Final Pole Yaitu Jakarta BIN Sendiri Kemudian Popsi POPOL 1 BJB Tanda Mata Dan Pertamina Enduro Itu yang menurut Pengmatan saya Di putaran Pertama ini Tapi nanti Kita akan Lihat lagi Di putaran Kedua Nanti Karena Electric PLN Juga Terus Memburu Ini Saat ini Electric PLN Empat Kali Pertandingan Sudah Mengantongi Lima Poin Untuk Sementara Informasi Dari Update Arena Dari Ajang Proliga 2024 Sampai Disini Terima kasih Karena Selalu Mengikuti Video Dari Update Arena Sementara Reset Acet Dari Sementara